Ular cobra, atau ular sendok, adalah jenis ular yang berasal dari genus Neja, atau dikenal pula sebagai cobra sejati. Kenapa ada istilah cobra sejati? Pasalnya ada beberapa jenis ular yang mirip ular cobra, tapi bukan bagian dari genus Neja. Misalnya, King Cobra dari genus Hopiopagus, atau Ring Hals dari genus Hemacatus. Ular cobra dikenali sebagai salah satu jenis ular yang berpisah, dan pastinya berbahaya. Sebagian mampu menyempurkan pisah peracunnya. Mereka juga punya sikap mengancam yang khas, di mana mereka akan menegakkan kepalanya, serta melebarkan lehernya. Itu adalah pertanda, supaya musuhnya segera menyengkir dari hadapannya. Dalam video ini, admin akan membahas semua jenis cobra yang tersisa, dan admin akan coba membahasnya sesengkat mungkin, supaya durasinya tidak terlalu panjang. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Pendatang Liar. Ular cobra anggola, atau cobra anciata, merupakan jenis cobra yang berasal dari Afrika Selatan. Ukurannya sedang, dengan tubuh ramping, tapi kepalanya berukuran besar, khususnya ketika mengancam. Panjangnya hanya di kisaran 1 hingga 2 meter. Ketika masih muda, tubuhnya belang, dengan dominasi warna kuning dan coklat. Tapi ketika memasuki usia dewasa, warnanya seakan menyatu, dan nampak gelap. Dengan ukurannya yang terbilang kecil, mereka biasanya nyamu burung mangsa kecil, hingga sedang. Mereka juga harus menghadapi beberapa pemangsa, seperti burung pemangsa, serta gadal monitor. Kobra air perpita, atau Vanded Water Cobra, merupakan jenis ular cobra yang bisa dikenali dengan motif cincin yang ada di tubuhnya. Mereka berasal dari Afrika Barat dan Afrika Tengah. Biasanya hidup di sekitar sungai atau danau. Panjang tubuhnya antara 1,4 hingga 2,8 meter. Kobra air perpita memiliki subspesies, yaitu cobra air badai, yang ditemukan di negara Burundi dan Tanzania. Kobra ini merupakan ular semi-akuatik. Kemampuannya dalam berenang memang hebat. Mereka sendiri bisa menyelam hingga kedalaman 25 meter, dan mampu menahan nafas hingga 10 menit. Kobra air kongo, atau cobra air kristi, merupakan jenis kobra semi-akuatik lain yang berasal dari subsahara Afrika, khususnya di negara Kongo. Penampilannya lumayan berbeda dengan cobra air percincin, di mana motifnya berpintik dan tidak beraturan. Ular ini punya ukuran serta kehidupan yang tidak berbeda jauh dengan cobra air percincin. Makanan mereka berupa ikan, hewan akuatik, serta hewan berukuran sedang lainnya. Kobra Arab Seperti namanya, mereka ditemukan di jasera Arab. Tidak banyak informasi yang diketahui mengenai cobra ini. Ia mulai dikenal setelah fotografer Jules Chartore mengambil gambarnya dan menempatkannya sebagai hewan ke-12 ribu yang ditambahkan dalam daftar hewan terancam. Meski akhirnya, sang fotografer agak menyesal karena memilih cobra ini. Pasalnya, hewan ini dianggap kurang spesial jika dibandingkan dengan reptil lainnya. Kobra penyembur aksasa atau kobra penyembur AC Merupakan kobra penyembur dengan ukuran terbesar yang berasal dari Afrika. Panjang tubuhnya dikisaran 2 meter, tapi ada pula yang mencapai 2,7 meter. Tubuhnya berwarna dominan coklat dengan sedikit motif. Kobra ini dikenal dengan sifat yang agresif. Mereka akan menyemburkan bisa ketika merasa terancam. Kobra China merupakan jenis ular kobra yang ditemukan di China bagian selatan, serta beberapa wilayah di sekitarnya. Panjang tubuhnya dikisaran 1 meter, warnanya hitam dengan motif unik di bagian belakang kepala. Kobra China punya bisa yang mematikan. Mereka sendiri sangat agresif. Dan gigitan terhadap manusia terbilang sering terjadi, membuatnya jadi sosok yang dikenal di negara China. Kobra Bermoncong atau Kobra Mesir Berbita. Merupakan jenis kobra dengan bisa mematikan yang berasal dari Afrika Selatan. Kobra ini lumayan besar. Panjang tubuhnya mencapai 2,5 meter. Dan dengan bisa yang mematikan, mereka sangat dihindari. Apalagi sifatnya juga agresif dan bisa menyerang dengan serangan yang cepat. Kobra Berbita Coklat bisa ditemukan di Asia Tenggara. Mereka berukuran sedang. Panjangnya hanya dikisaran 1 meter. Mereka dikenali dengan motif cincin yang ada di tubuhnya. Saat ini informasi tentangnya masih terbilang minim. Awalnya dianggap sebagai subspesies dari kobra hutan, tapi kemudian dipisahkan jadi jenis yang berbeda. Sekilas, penampilannya memang mirip dengan kobra hutan. Tapi ketika dewasa, motif cincinnya mulai memudar dan warnanya berubah jadi dominan hitam. Tidak banyak informasi mengenai kobra ini. Kobra Mesir, atau Oraisu, merupakan salah satu ular paling berbisa yang ada di Afrika Utara. Sekaligus jadi salah satu ular paling berbahaya bagi orang-orang di Afrika Utara. Kobra ini lumayan besar, dengan panjang mencapai 2,5 meter. Tubuhnya gelap dengan kepala besar dan wajah yang dingin. Mangsa utamanya adalah katak, tapi mereka juga akan memburai hewan lain dengan ukuran serupa. Kobra Mesir punya secara panjang dengan manusia, khususnya dengan peradaban Mesir yang menghubungkannya dengan para dewa. Kobra bermata satu, atau monoclet cobra. Namanya bukan berasal dari matanya yang hanya satu biji, tapi dari motif unik yang ada di belakang kepala. Motif itu mirip seperti satu mata. Itu adalah motif yang khas. Kobra ini juga dikenal sebagai kobra penyempur India, karena mereka mampu menyempurkan bisa dan habitat utamanya di negara India. Sebenarnya mereka punya persebaran yang lebih luas di Asia Selatan hingga Asia Tenggara. Kobra ini dikenali dengan bisa peracun serta semburannya. Mereka sendiri lumayan berbahaya, karena beberapa kali melakukan gigitan pada manusia, yang tidak sengaja mengusiknya ketika berada di semak-semak. Kobra Mali, atau kobra penyempur katian, merupakan spesies kobra penyempur yang berasal dari Afrika Parat. Informasi mengenai kobra ini masih terbilang minim, dan kehidupannya kurang diperhatikan manusia. Kobra penyempur mandalai, atau kobra penyempur burma, ditemukan di wilayah Myanmar. Mereka menyukai habitat yang kering, aktif di malam hari. Masa utamanya adalah katak dan hewan pengerat. Kobra hutan, atau forest cobra, merupakan jenis kobra yang berasal dari Afrika. Kobra hutan adalah spesies kobra terbesar, di mana panjang tubuhnya bisa mencapai 3,2 meter, dengan berat mencapai 3,2 kilogram. Warnanya hitam, dengan motif yang khas, agak seperti cincin. Jenis mangsanya sangat beragam. Mereka adalah jenis ular yang sangat dihindari, karena bisa mematikan yang ada di tubuhnya. Untungnya mereka jarang berinteraksi dengan manusia, karena habitatnya yang ada di dalam hutan. Kobra penyempur Mozambique memiliki motif yang menarik. Ukurannya sedang, mangsanya beragam, dan mereka adalah ular yang sangat agresif. Kobra ini memiliki bisa yang sangat berbahaya. Membuatnya jadi salah satu ular paling berbisa yang ada di Afrika. Mereka sendiri punya kekebalan tubuh, yang membuatnya bahkan bisa memangsa Black Mamba, yang notabene adalah ular paling berbisa di Afrika, dan salah satu yang paling mematikan di dunia. Jadi bisa dibayangkan, betapa berbahayanya kobra ini. Kobra berbita, atau kobra penggali, dikenali dengan motif unik yang ada di tubuhnya. Mereka berasal dari Afrika Tengah, dan menyukai habitat basah. Kobra ini berbualan kecil, di mana panjangnya tidak sampai 1 meter. Mereka sendiri terbagi jadi 3 sub-spesies yang berbeda. Kobra India, atau kobra berkacamata, merupakan jenis kobra dari India dan Sri Lanka. Ular ini yang sering terlihat, bersama pawang ular yang meniup suruling. Mereka sendiri adalah jenis kobra yang berbahaya, membuatnya masuk dalam 4 besar ular yang sering melakukan gigitan pada manusia di sekitar India. Jenis lainnya adalah russel viper, ulala kret, dan viper bersisik gereji. Panjang tubuhnya antara 1 hingga 2 meter, memiliki sejarah panjang di negara India. Dan saat ini, mereka adalah ular yang dilindungi, karena resiko penyalahgunaan oleh pawang ular dan orang-orang yang mempertarungkannya dengan hewan lain hanya sebagai hiburan. Kobra air kredil ditemukan di Kongo. Motif di tubuhnya sangat khas, dengan wajah yang dingin. Mereka sendiri adalah perenang yang hebat, meski habitat utamanya ada di daratan. Ukuran kobra ini terbilang kecil, di mana panjang tubuhnya hanya di kisaran 1 meter saja. Ada dua sub spesies yang berhasil diidentifikasi, yaitu kobra penyembur zebra dan kobra penyembur hitam. Keduanya tergabung dalam jenis naja negeri cinta. Mereka ditemukan di Afrika Selatan, dikenali dengan motif tubuh yang sekilas, memang mirip dengan zebra. Kobra berlahir hitam ditemukan di sub sahara. Ukurannya sedang dengan warna gelap di bagian kepala. Ada beberapa varian warna, tapi biasanya berwarna gelap dan mayoritas hitam pekat. Semburan bisanya dianggap sangat berbahaya, karena mampu menyebabkan iritasi atau bahkan kebutaan. Kep kobra atau kobra kuning, dikenali dengan warna kuning dan pintik di tubuhnya, meski ada varian warna yang berbeda. Mereka berasal dari wilayah Afrika Selatan, dan bisa beradaptasi dengan berbagai kondisi habitat. Mereka adalah kobra yang berbahaya, membuatnya jadi salah satu ular yang paling mematikan di Afrika. Kobra penyembur Mesir atau Dubian Spitting Cobra, merupakan kobra penyembur yang tersebar di sebagian wilayah Afrika. Ukurannya terbilang kecil dengan panjang di kisaran 1 meter, warnanya kecoklatan dengan sedikit motif. Informasi mengenai kobra ini terbilang masih minim. Kobra Kaspia bisa ditemukan di Asia Tengah. Motif cincin yang ada di tubuhnya lumayan khas. Mereka sendiri berukuran sedang dengan panjang di kisaran 1 meter. Mereka memburu mamalia kecil dan harus menghadapi beberapa pemangsa berbahaya di sekitarnya. Kobra Kaspia dianggap sebagai kobra paling berbisa di dunia. Meski tidak menyempurkan bisa, tapi gigitannya mampu mematikan manusia dalam waktu yang singkat. Kobra penyembur merah, berasal dari Afrika. Dikenali dengan warna merah di sekitar tubuhnya, meski ada beberapa varian warna yang berbeda. Ukurannya sedang, pergerakannya cepat, makanannya beragam, dan mereka bisa jadi kanibal. Kobra hutan Pulau Sautome, atau Kobra Pero Escobar, ditemukan pada masa penjajahan Portugis di wilayah Afrika. Awalnya mereka dianggap sebagai bagian dari kobra hutan, tapi kemudian dipisahkan jadi spesies yang berbeda. Kobra Filipina memiliki bisa yang mematikan. Ukurannya lumayan besar, dan tubuhnya kuat. Warnanya coklat, dengan sedikit motif. Selain jadi pemangsa mamelia kecil, mereka sendiri juga jadi mangsa, bagi burung pemangsa dan musang. Kobra Andaman, ditemukan di Kepulauan Andaman, wilayah India. Mereka mampu menyempurkan bisa, dan kekuatan bisanya sangat berbahaya. Ular ini memiliki warna gelap, dengan bentik putih di tubuhnya. Mereka sendiri berkuning sedang. Populasi kobra ini lumayan teransam. Kepalanya kuning, dengan warna gelap di tubuhnya, seakan menipu manusia, untuk menyukai penampilannya. Padahal, ia adalah jenis kobra yang mematikan. Mereka ditemukan di wilayah Filipina. Namanya adalah kobra samar, atau dikenal pula sebagai kobra peters, kobra Filipina selatan, atau kobra visayan. Kobra Pita Afrika Barat, memiliki penampilan, serta kehidupan. Seperti kobra hutan, ukurannya sendiri lumayan besar, mencabat panjang hingga 2 meter, dan mereka juga punya bisep racun, yang sangat berbahaya. Awalnya, dianggap sebagai bagian dari kobra mesir, tapi kemudian dipisahkan, jadi spesies berbeda. Kobra Senegal, memiliki penampilan yang mirip, dengan kobra mesir. Sayangnya, mereka belum terlalu diperhatikan oleh manusia, sehingga informasinya masih minim. Kobra penyebur Indochina, atau kobra Thailand, mereka ditemukan di Asia Tenggara. Tubuhnya ramping, dengan warna dominan hitam. Sebelumnya disalahpahami, sebagai bagian dari kobra bermata satu. Mereka bertanggung jawab, atas beberapa serangan pada manusia, yang menyebabkan kerusakan mata, bahkan kebutuhan permanen. Kobra Jawa, atau ular sendok Jawa, merupakan jenis kobra, yang tersebar di Pulau Jawa, hingga Nusa Tenggara. Ukurannya lumayan besar, dengan motif berbentik di tubuhnya. Kobra Jawa hidup di dalam hutan, dan cenderung menjauhi manusia. Mereka sendiri punya bisa berbahaya, ya meski, masih saja jadi buruan manusia. Kobra hutan coklat, ditemukan di Afrika. Mirip kobra hutan, tapi warnanya berbeda. Ukurannya lumayan besar, di mana panjangnya mencapai 2,7 meter. Kobra penyembur katulis tiwa, atau kobra penyembur hitam, bisa ditemukan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Mereka dikenali dengan warna gelap di tubuhnya, serta semburan bisa yang berbahaya. Di Indonesia, mereka lebih dikenali sebagai kobra sumatera, sesuai habitatnya. Itulah 34 spesies ular kobra yang tersisa. Mereka adalah jenis ular yang berbahaya, dan mampu menyebabkan kematian pada manusia, karena gigitan berpisah mereka. Dari semua jenis yang ada, yang paling besar adalah kobra hutan, yang paling kecil adalah kobra penyembur mozambik, bersaing dengan kobra berbita banyak. Sementara yang paling berbisa adalah kobra kaspia, dan yang hidup di Indonesia adalah kobra jawa, dan kobra penyembur katulis tiwa. Semoga bermanfaat. Makasih sudah nonton, dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.